nih, kunci sudah ada di tangan seperti yang tadi kita sampaikan kita akan lanjut untuk test drive dari Wuling Alves jadi kita akan merasakan sensasi dari suspensi, kemudian fitur-fitur tanggihnya, kemudian kenyamanan dari kabin kedak suara atau enggak jadi apapun itu yang nanti kita rasakan, kita akan sampaikan langsung melalui vlog ini yuk kita langsung masuk aja wow, mewah kan belum ada sampaan sampaan belum belum ada sampa gak apa-apa kita ke jalan talang tadi coba ya tuh, barusan ada motor lewat tapi, kecil kedengerannya ini asci, oke kita coba aktifin dulu voice commentnya iya, disitu sudah ada tulisan i'm listening kita coba yuk, tester yuk tester apanya, AC maaf, bisa diulang iya sih, urung, urung, urung nah, ini ada caranya jadi kita saya tidak mengerti oke, kita nolevin dulu ya, jadi ini ada caranya ya sebelum kita nanti gak gagal paham yang disangka lo kok gak gak connect sih atau gak dibilang kok lelet banget sih connectnya gitu setelah kita ngasih voice comment atau ngasih perintah jadi ketika kita sudah menyapa Hai Wuling kita dengarkan dengan seksama ada suara kayak nada nah, itu artinya Wuling sudah menangkap perintah baru kita lanjutkan perintah apa yang ingin kita sampaikan seperti itu mekanisme cara menggunakan voice wah, responsif banget ini serius jadi gak ada terkesan delay biasanya kalau mobil matic yang pernah H4 gunakan itu ketika kita lagi berhenti kemudian ingin melaju lagi itu terkesan ada delay jadi gasnya tuh gak responsif itu kok bener ya oh, setelahnya ini setelahnya apa namanya pameran iya nah, kalau ini tadi begitu kita berhenti kemudian melaju lagi itu sentuhan dikit itu dia sudah responsif ada tenaga yang mendorong jadi gak ada delay kadang kalau ada tenaga yang delay itu kita kesan kayak ini benernya sudah keijik belum sih pedal gasnya seperti itu ini responsif ini responsif udah CVT ini matic oke udah CVT pak ya oke sebentar nih ambat pelan-pelan untuk nyari jalur yang akan kita oh ini ada mobil keluar gitu mobil kiri nah, disini kita akan mencoba kenyamanan dari suspensi buling alves ini kalau bisa dilihat di depan ini jalannya bergelombang berlubang posisi duduk kita itu tetap anteng gak melonjak ke kanan ataupun ke kiri nah barusan juga ada gejongan sedikit kayak polisi tidur kita gak kayak terhempas sedikit pun enggak dari jog yang kita tempatin jadi bener-bener air suspensinya ini menahan secara baik getaran-getaran yang dilalui oke nah ini sengaja gak hampat rem tapi enak banget tidak membuat risih tetap nyaman suspensinya kalau mas hari gimana nih merasakan suspensinya enak-enak di bagian sebagai ini penumpang dari tempat duduk kerasa goncangannya diredam dengan sempurna jadi gak apa ya gak katos gitu ya istilahnya nah ini banyak sekali goncangan-goncangan cukup nyaman padahal ini hampat sudah tidak mencari jalur yang bagus ya iya sengaja sengaja ini dan ini retarta 20 klimater per jam mungkin kalau kita naruh gelas kopi atau air disini mungkin gak akan cantung pak di saking stabilnya gitu loh goncangan yang bisa diredam voice comment mau coba oke voice comment kita coba sekarang oke guys kita akan coba voice comment yang tadi sempat tertunda ya jadi garis bawah ini adalah ada sapaan dulu kita menyapa dulu sistemnya setelah sistem ter connect dia akan memberikan tanda tit gitu ya baru kita bisa melanjutkan komen kita apa silahkan ha oke c kita disetikung silahkan mas ha c halo wuling halo nah ada tit turunkan ac maaf maaf bisa diulang kecilkan ac oke menurunkan kecepatan ac satu level halo wuling halo buka jendela oke membuka jendela pengamudi halo halo tutup jendela oke menutup jendela pengamudi sukses berhasil oh berarti kalau buka jendela itu hanya pengamudi maaf bisa diulang oh bisa semua semua bisa yang penting kenapa tadi kurang respon karena dia dapat suara dari luar juga ketika zaman udah kebuka dia kena suara truck tadi jadinya agak ranju suaranya gitu coba aja coba buka semua jendela oke halo wuling halo buka semua jendela oke membuka semua jendela buka semua yes halo wuling ada ada distrap suaranya itu lagi diulang jual halo wuling halo tutup semua jendela oke menutup semua jendela wih tutup sendiri udah sukses wah ini luar biasa banget ternyata ya fiturnya bikin nyaman aja ini pengemudi itu bener-bener bisa fokus untuk ini ke apa namanya ke jalan aja ke depan gitu loh gak perlu ngelirik kanan kiri buat buka tutup jendela jendela pengemudi dalam keadaan tertutup iya kayaknya udah tamatiin deh terima kasih wuling keren dia juga juga ngasih ini informasi sunroof boleh sunroof coba halo halo wuling halo buka sunroof oke membuka sunroof iya buka sunroof awas 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 kelaksonnya asik bukan tintin lagi udah mobil ini ropa ini kelaksonnya oke komennya oke bisa buka jendela semuanya AC juga bisa diturunin coba mas ditutup lagi mas halo wuling halo tutup sunroof oke menutup sunroof perfecto perfecto jas banget ini ini fiturnya memang bisa jadi andalan ini dari kenyamanan tempat duduknya aja udah bisa diulang oke untuk suspensi kenyamanan berkendara di berbagai medan yang tadi kita lewatin sudah terbukti ampuh gak perlu diragukan lagi keempukan kenyamanan yang dirasakan baik sebagai penumpang maupun sebagai driver nah sekarang kita cari rute yang jalannya tracknya lurus dan juga sedikit ada manuver untuk handlingnya seperti gimana seperti itu apakah yang dirasakan juga sama-sama nyaman atau agak sedikit apa istilahnya linglung lah oleng oleng nanti kita keluar dari jalan ini menuju ke jalan main radata nah untuk wanita nih biasanya gender female wanita itu biasanya kalau pengen mengemudi kan fokusnya itu adalah nyari yang penting kelihatan kap mesinnya ini gak usah dikhawatirkan udah langsung kelihatan kok dengan posisi H4 apa namanya duduk ini sudah diatur tidak terlalu jauh tidak terlalu dekat yang penting pandangan pas ini sudah kelihatan ini kapnya jadi untuk para sahabat yang postur tubuhnya gak begitu tinggi gak usah khawatir kalau misalkan kenyamanan untuk mengendarai mobil itu harus kelihatan kapnya jadi biar kayak pede gitu ini mobil kira-kira masih jauh gak sih dari depan takut natap atau gimana ini langsung kelihatan kap di depan itu jadi gak perlu kita naikin ini kursi bisa dinaikin gak Pak ya bisa ya oke jadi kita gak perlu untuk diatur lagi ketinggian kursinya cukup standarnya aja sudah cukup gitu oke kita nyari track kurus enak juga yang remnya tadi ya tapi ini untuk peredam suara bener-bener ya sedikit sih masih kedengeran untuk suara ban yang ini mengasfal ini tapi gak sampai kayak mobil biasa yang risih suaranya sampai ke dalam balik lagi kalau mobil terlalu kedap suara bahaya nanti ada kendaraan klakson-klakson gak ngerti itu segalanya saya pribadi luar biasa terkesima ini dengan picture-nya tampilan dalamnya ya dari saya duduk disini juga nyaman sekali sambil pegang kamera ya jadi ini aksesorisnya interiornya luar biasa ini ini ada kayak kulit gitu ya dijahit ini yang menurut saya memberi kesan yang mahal banget itu ini luar biasa tetap tarikannya oke ini stabil stabil gak 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 merasa kemiringan yang biasanya mobil-mobil yang pernah hampat terasakan kita juga tersedia unit test drive di setiap tipe jadi mungkin buat teman-teman yang mau test drive bisa datang langsung atau juga booking test drive juga bisa memang penting kami tinggal pilih aja unitnya mau unitnya mana gitu termasuk Alves Alves ini permintaan test drive-nya tinggi banget jadi memang harus bener-bener atur waktu dan kita biasanya di timing jam sekian jam-jam sekian supaya semua juga kebagian test drive-nya karena memang antusiasme dari masyarakat sendiri untuk Alves ini tinggi banget gitu jadi yang mau nyari Kumala dan Pasar ini gambarannya seperti ini ya ini kita udah masuk di daerah Takuma Barat nanti tinggal ke Barat aja terus jadi sebelum ke arah depo bangunan itu nah ini ada di sebelah kanan nah itu kelihatan wooling yes big one yes absolutely jadi tulisan woolingnya kalau udah deket ketutupan sama tanaman sih sebenernya gede banget kok gak sulit nyarinya parkir mana nih pak oke sekarang kita matiin matinya cukup one push button bener kan pak oke perfecto akhirnya ada lagi penyata selamat tinggal gitu aduh sampai ketemu lagi